Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk diperkenalkan Nama saya Sriperlantin Jahani Dari kelas BKM 1 Disini saya akan menjelaskan Dari fungsi organ deproduksi moneta Secara eternal Yang pertama yaitu vagina Vagina berfungsi sebagai organ populasi Menjadi jalan lahir saat persalinan Saluran keluar darah menstruasi Memiliki kemampuan untuk membersihkan diri Menghasilkan cairan yang membantu melindungi dari infeksi Yang kedua yaitu russervic Menghasilkan russervic yang berupa konsistasi Sesuai siklus menstruasi Melindungi uterus dari infeksi Membantu pergerakan sperma menuju uterus Yang ketiga yaitu saluran cervic atau cervical gana Saluran di dalam cervic Tempat produksi dan sekresi landir cervic Membantu transport sperma Yang keempat Neometrium Lapisan otot polos uterus berkontraksi saat persalinan Membantu mengeluarkan darah menstruasi Endometrium Lapisan dalam uterus mengalami perubahan siklik sesuai hormon Tempat implementasi embryo Yang keenam Ovarium Menghasilkan sel telur atau oocyt Memproduksi hormon estrogen dan progesteron Tempat terjadinya ovulasi Mengatur siklus menstruasi Yang ketujuh Film ray Ujungnya berbentuk jari pada tuba falopi Menangkap sel telur saat ovulasi Membantu pergerakan sel telur ke dalam tuba Yang keelapan Tuba uterina Saluran yang menghubungkan Antara ovarium dengan oterus Menjadi tempat fertilisasi Membantu transport sel telur dan embryo Yang kesembilan Udus Bagian atas oterus Tempat implementasi yang umum Berkembang selama kehamilan Tempat pelekatan tuba falopi Yang kesepuluh Udus Tempat pemung Tumuhan dan perkembangan janin Berkontraksi saat persalinan Mengalami perubahan siklik endometrium Yang kesepelas Tuba falopi Menjadi tempat fertilisasi Menjadi tempat transport sel telur Saya akan menjelaskan fungsi dari Orden reproduksi wanita secara eksternal Yang pertama yaitu anus Merupakan lukun akhir saluran pencernaan Yang menjadi tempat keluarnya pasis Berperan dalam menjaga hikianitas area genital Kedua Hormia mayora Bibir pusat vagina bagian mulut Yang melindungi struktur genital internal Mengandung kelenjar sepasia Dan kelenjar keringat Berperan dalam transaksi seksual Menjadi kelembapan area genital Yang ketiga Vagina ekstrazi Yaitu menjadi pintu masuk ke vagina Tempat keluarnya darah menstruasi Mengandung banyak ujung salaf Yang keempat Himan Merupakan silaku tipis yang menutupi Sebagian vagina ekstrazi Dapat robek karena berbagai aktivitas Kemudian Pasti belum Area berbentuk smarim Mengkauh antara labia Minora Berperan dalam resmen seksual Area yang sensitif dan kaya pemuluh dala Yang keenam Labia Minora Bibir kecil vagina bagian dalam Yang berperan dalam sensasi seksual Membantu menjaga pembuatan area genital Yang ketujuh Menjadi lubang saluran kecil Terletak di atas vagina ekstrazi Berpunya Hanya untuk saluran urin Yang keelapan Kelas kultoris Bagian ujung kultoris yang terlihat Kaya akan ujung serepsensori Berperan penting dalam resmen seksual Sembilan Halp kultoris Melindungi gelas kultoris Berperan dalam sensasi seksual Dapat diangkat sangat teraksang Mengandung kelenjar yang menghasilkan Siap maaf Fungsi reproduksi pria Yang pertama Bukan penis Bukan penis disini berfungsi Sebagai keluarnya urin Keluarnya sperma Yang kedua Testis Memproduksi sperma Mengatur karakteristik pria Menghasilkan hormon testosteron Yang ketiga Skrotum Berfungsi sebagai gantung testis Mengatur suhu testis Mendoni testis Yang keempat Kepala penis Berfungsi sebagai Perkeluaran dalam sensasi Ditingui oleh Perfungsi area paling sensitif Yang kelima Astiaverna Berfungsi sebagai Saluran transportasi sperma Menghubungkan Epididimis ke uretra Tempat penyimpanan sperma Yang keenam Uretra Berfungsi sebagai Saluran urin Saluran sperma Jalur ejakulasi Yang ketujuh Kelendjar postad Berfungsi sebagai Penghasil cairan postad Nutrisi sperma Mencerpa Kepala Sperma Yang kalahkan Kandung kemi Berfungsi sebagai Penyimpanan urin Mengontrol berkembang Terletak di atas postad Fungsi dari Urengan reproduksi Uptia Yang pertama Hampang ureta Yaitu menjadi Keluarnya urin Keluarnya sperma Ujung saluran Reproduksi Yang kedua Kuluf Yaitu menjadi Berlindung Klus penis Mengandung Kelenjar Menjaga Kelambapan Yang ketiga Kepala penis Dan ureta Area sensitif Saluran urin Ke sperma Ujung penis Yang keempat Korpus Spogisol Spogiosum Menjadi jaringan Erectil penis Melindungi ureta Berbaran Dalam ereksi Yang kelima Epididemus Pematangan Sperma Penyimpan Sperma Transport sperma Yang keenam Testis Sebagai produksi Sperma Sebagai produksi Testosteron Berfungsi Reproduksi Utama Yang ketujuh Kelenjar Jolper Menjadi cairan Pre-exakulasi Menetralkan ureta Pelumas Alam Yang keelapan Kelenjar Prostat Menjadi cairan Prostat Nutrisi sperma Pengejar Sperma Yang ke sembilan Vesipola Seminalis Penghasil cairan Semen Nutrisi sperma 70% Dari volume Semen Yang ke sepuluh Fastiver Menjadi Transport sperma Penyimpan sperma Jalur ejakulasi Yang ke sembilan Kandung Kemi Berfungsi Sebagai penyimpan Urena Berfungsi Sebagai kontrol Berkemi Di atas Postan Kayakulasi Kurjo K Kayakulasi Kayakulasi